Kepora Cinta itu bukan soal bertukar cincin apalagi soal tampan dan kemapanan Melainkan hati yang tulus tanpa paksaan Dan perlu diketahui bahwa ada pria yang memberikan hidupnya untuk cinta Dan ada pulau pria yang mencintai pasinya seperti hidupnya Oke sebelum kita lanjut ke alur filmnya Seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu Puji Lestari, Wandaeka Sarimasrita, Nanapuspita, Yoga Permana Putuni Junari, Jenny Adin, Mirza Dinata, Hana Hamidah, Mulyadi Alvaro, Ricabani, Risa Tamasia, dan Prahorodidi Duandito Nah, kali ini saya akan membahas sebuah film India yang berjudul Remo Film ini mengisahkan tentang bagaimana perjuangan seorang pemuda desa yang sangat mencintai seorang dokter Pemberan utama dalam film ini yakni Kerti Sura sebagai dokter Kavya Siva Kartian sebagai Siva atau Remo Dan Anson Paul sebagai viswa Tanpa memperpanjang kata Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan bernama Siva Dia merupakan aktor teater yang bermimpi menjadi seorang superstar Di suatu kesempatan Siva bertemu dengan seorang pria bernama Yugi Babu Pria itu berkata bahwa esok hari dia akan mengikuti audisi di kantor Rafi Kumar untuk pemilihan aktor film Mendengar itu Siva pun berkeinginan mengikuti audisi tersebut Esok hari dengan rasa penuh percaya diri Siva mengikuti audisi Di sana dia diminta berakting sebuah adegan romantis yang menggambarkan pertemuan dirinya dengan seorang gadis di tepi jalan Namun akting Siva tidak berkenan di hati Rafi Kumar Sejenak Rafi Kumar merasa kecewa dan hendak pergi Tetapi Siva tetap mengikutinya sambil memohon agar dia diberi kesempatan Mendengar itu Rafi Kumar berkata jika Siva mau Maka dia diberi peran sebagai seorang perawat perempuan Dan dia akan menunggu keputusan dari Siva Merasa bahwa karakter perawat tidak cocok untuknya Siva coba mendiskusikan hal itu pada salah seorang temannya Dan ketika sedang membuat pertimbangan Tiba-tiba sorotan matanya tertuju pada seorang gadis cantik Gadis itu bernama Kavya dan Siva langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya Di rumah Siva berkata kepada ibunya bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seorang gadis Karena itu dia meminta agar mereka bersama pergi melamar gadis tersebut Mendengar itu sang ibu agak marah mengingat Siva tidak punya pekerjaan Karena dia tidak ingin anak orang hidup dalam kesusahan Namun karena saking terpesongannya Siva tetap memberanikan diri Mendatangi kediaman Kavya sambil membawa sikat bunga untuk melamarnya Akan tetapi seketika itu juga Siva kaget tak percaya saat tahu Kalau Kavya sedang bertunangan dengan Viswa yang merupakan seorang dokter Atas peristiwa tersebut membuat Siva patah hati Namun sejenak dia sadar diri bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang patut dibanggakan Terlebih Kavya juga tidak mengenal dirinya Karena itu sudah saatnya dia ingin menjadi superstar agar dunia mengenalnya Lantas Siva putuskan menerima tawaran dari Rafi Kumar dan mendandani dirinya seperti seorang perawat perempuan Dengan penampilannya tersebut Siva mendatangi Rafi Kumar Di sana dia diminta untuk berakting layaknya seorang perawat perempuan Dan apa yang dia lakukan berkenan di hati Rafi Kumar Ketika pulang bersama sahabatnya mereka bertemu dengan Yogi Babu Yogi Babu tidak menyangka kalau dia adalah Siva Maka mulai terpesona dengan kecantikannya Di dalam mobil Siva kembali terbayang saat dirinya patah hati Namun tiba-tiba dia terkejut ketika melihat Kavya juga menumpang di bas yang sama Namun tak lama berselang datanglah Yogi Babu yang juga terkejut setelah melihat Siva Dan dengan tingkah lucunya dia mulai merayu Siva Akan tetapi Kavya yang melihat momen itu membuatnya marah dan menampar Yogi Babu Saat Kavya duduk bersebelahan dengannya membuat Siva mulai salah tingkah antara gugup dan bahagia Dan setelah Kavya memperkenalkan dirinya lalu bertanya siapa namanya Siva mulai kebingungan Namun agar penyamarannya tidak diketahui Siva memberitahukan namanya dengan nama Regina Motwani Regina Motwani Akan tetapi karena namanya kepanjangan Kaifa mempersingkat dengan nama Remo Setelah itu Kavya mengira jika Siva sedang mencari pekerjaan Maka dia menawarkan Siva untuk bekerja di sebuah rumah sakit sambil memberikan nomor teleponnya untuk dihubungi Awalnya Siva masih merasa canggung Namun setelah tahu kalau Kavya adalah seorang dokter dan juga bekerja di rumah sakit yang sama Maka Siva pun merasa bahagia Di rumah Siva memberitahukan kepada sahabatnya soal tawaran untuk bekerja di sebuah rumah sakit Mendengar itu mereka tidak setuju karena Siva tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut Tetapi Siva berkata bahwa ini hanyalah sebuah trik untuk lebih dekat dengan Kaifa Meskipun dia tahu kalau Kaifa sudah bertunangan Namun karena terlanjur jatuh cinta Siva tetap akan terus berusaha dan tidak memperdulikan nasihat dari sahabatnya Esok hari Siva datang ke rumah sakit Setelah menunggu beberapa saat Siva begitu terpesona dengan kecantikan Kaifa dengan balutan pakaian kedokteran Namun Siva dibuat salah tiga saat Kaifa memuji kecantikannya Ketika sedang asyik ngobrol mereka dikagetkan dengan teriakan seorang anak kecil yang tengah berbaring kesakitan Anak itu bernama Nansi yang rencananya akan dioperasi Kemudian Kaifa memperkenalkan Siva yang dipanggil Remuk pada direktur rumah sakit Dan pria itu meminta Siva bertemu dengannya untuk melakukan wawancara Di sana Siva diuji beberapa teori berkaitan dengan kesehatan Namun dia tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun Merasa diremehkan Siva mengacam hendak pergi Akan tetapi pria itu kembali memintanya untuk mencoba beberapa hal praktis Dia lalu memberikan sebuah kasus bagaimana cara menangani seorang anak yang sedang menderita penyakit epilepsi Mendengar itu Siva lalu menunjukkan suara aslinya yang membuat pria itu pun terkejut tak percaya Dia pun merasa yakin bahwa dengan kemampuan ini dapat menyembuhkan penyakit anak tersebut Setelah Kafia tahu bahwa Siva diterima Dia pun merasa senang dan langsung memeluknya Singkat cerita Siva mulai bekerja di sana dan menjadi asistennya Kafia Dari kedekatan inilah Siva semakin tertarik padanya Sampai suatu hari ketika pulang nonton di bioskop Siva sengaja mematikan mesin motor dan berkata kalau motornya lagi mogok Hal itu dilakukan agar memiliki waktu lebih lama bersama Kafia Di saat itu juga Siva bertanya mengapa pipi Kafia terlihat memerah Saat melihat salah satu adegan film di bioskop tadi Tanpa kata Kafia lalu menunjukkan foto tunangannya yang ada di HPnya Sejenak Siva tertegun lalu berkata kalau pria itu sangat lucu Akan tetapi dengan perkataannya itu membuat Kafia menjadi marah Namun Siva kembali bertanya apakah pertunangan ini atas dasar cinta Kafia berkata kalau dia menerima pertunangan ini karena orang tuanya menyukai viswa Mendengar itu Siva coba meyakinkan Kafia Jika nanti hubungan mereka tidak akan pernah harmonis Karena bukan atas dasar cinta Karena itu dengan sedikit rasa kesal Kafia pergi meninggalkan Siva Di rumah ketika bersama sang ibu tiba-tiba Kafia menelpon Karena takut identitas dirinya diketahui Siva ingin keluar Namun dihentikan oleh ibunya Oleh karena itu Siva lalu menjawab panggilan tersebut dengan suara perempuan Nah sejenak ibu kaget mendengar momen itu Namun Siva berpura-pura kalau ini hanyalah sekedar latihan adegan sebuah teater Keesokan harinya di rumah sakit Siva diminta Untuk menangani beberapa pasien yang memerlukan bantuan Namun apa yang dilakukan Siva membuat wanita itu marah dan mengusirnya keluar Siva lalu masuk ke sebuah ruangan dan meluapkan kesalannya Namun tiba-tiba Sejenak Kafia merasa curiga lalu kembali masuk Akan tetapi Siva sudah kembali merapikan dirinya Karena takut dicurigai Siva mengalihkan pembicaraan Dengan bertanya mengapa Kafia menerima cinta dari pria itu Sejenak Siva merasa kalau bersaing setelah Kafia membeberkan siapa tunangannya Akan tetapi tetap saja dia berusaha menyakinkan Kafia bahwa pernikahan Bukan tentang bertukar cincin tetapi hati yang harus berbagi antar pasangan Namun Kafia segera menarik Siva dan memperlihatkan seorang pasien yang tenah berbaring kesakitan Di sana Siva berkata bahwa kondisi pasien itu merupakan akibat dari menolak perjodohan Dan memilih kabur bersama pria yang dia cintai Karena itulah alasannya mengapa dia menerima dijodohkan Sehingga dia meminta agar Siva jangan lagi mencampuri urusan pribadinya Sejak peristiwa itu Siva terlihat sangat sedih dan memilih menyendiri Sesaat kemudian ketika Nancy sadar dan melihat Siva dia lalu bertanya Namun Siva sedikit berbohong kalau tidak ada sesuatu yang terjadi Esok hari Siva kembali menghibur anak-anak dengan tiga lucunya Aksi itu tentu membuat anak-anak merasa bahagia Bahkan orang-orang yang melihat peristiwa itu pun merasa bangga Dan ternyata Kafia juga terharu dengan semua yang dilakukan Siva Namun Siva seolah-olah tidak menggugris kehadirannya Minta lama berselang ada seorang pria bersama segerombolan preman mendatangi rumah sakit Dan dengan nada mengancam mereka ingin membawa pulang wanita itu Namun Kafia menolaknya sambil menghadang mereka Akan tetapi saat mereka ingin melukai Kafia tiba-tiba ada sebuah gunting melayang dari balik kaca Lalu menusuk pria tersebut Dan Yes itu adalah aksi dari Siva Berasa ditantang oleh seorang perempuan mereka lalu melakukan perlawanan Setelah berhasil dia lumpuhkan Siva memperingati Kafia bahwa cinta itu bukan soal tampan dan kemapanan Tetapi hati yang tulus tanpa paksaan sambil memperlihatkan ketulusan cinta pasangan tersebut Dia juga berkata bahwa ada pria yang memberikan hidupnya untuk cinta Dan ada pria yang mencintai kasihnya seperti hidupnya Mendengar itu Kafia sedikit tersentuh lalu mengejar Siva yang pergi menjauh Disana dia meminta maaf akan apa yang telah terjadi Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena sampai saat ini tidak ada seorang pria yang datang melamarnya Makanya dia terpaksa menerima lamaran dari Viswa Akan tetapi dia bisa saja merubah pikirannya jika nanti ada seorang pria yang tulus datang melamarnya Mendengar itu Siva merasa bahwa ini adalah peluang terbaik untuk menenangkan hati Kafia Sebelum pergi Kafia meminta agar Siva datang ke rumahnya malam nanti Karena dia akan merayakan hari ulang tahun Mendengar itu Siva berencana menggunakan dua nomor telepon untuk membuat kejutan Malam hari Siva dengan riasan yang begitu cantik menuju ke kediaman Kafia Namun dia sejenak kaget bertemu dengan saingannya Dan ternyata pria itu adalah Viswa tunangan Kafia Setelah sampai terlihat Kafia lebih memperhatikan Siva daripada tunangannya Setelah ngobrol Siva menarik Kafia ke sebuah tempat Disana Kafia bertanya dimana hadiah untuknya dan Siva lalu mengeluarkan sebuah kotak Namun sejenak Kafia merasa kecewa karena kotak itu hanya berisi sebuah peluid Karena tak ingin Kafia larut dalam kekecewaan Siva meminta Kafia menyiup peluid tersebut Merasa tersentuh Kafia bertanya siapa pria yang telah melakukan semua ini untuknya Namun Siva sejenak berbohong kalau dia tidak tahu siapa pria itu sambil meminta Kafia pergi menemuinya sendiri Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Siva untuk merubah penampilannya Di saat Kafia sedang mencari sosok pria itu tiba-tiba Siva sudah berada disana lalu monggilnya Dengan langkah pasti Siva menghampiri Kafia dengan seket bunga di tangannya Sejak peristiwa itu Kafia terus membayangkan Siva Dia bahkan tidak fokus dalam bekerja yang akhirnya diledekin Siva dengan berkata kalau Kafia sedang jatuh cinta Mendengar itu Kafia menjadi sangat kesal padanya Setelah itu Nansi meminta Siva melakukan trik sulap Namun Siva berjanji nanti dia akan lakukan khusus untuknya Kemudian tak jauh dari situ Siva menelpon Kafia menggunakan nomor telepon yang lain Dan mintanya untuk bertemu dalam sebuah bus Awalnya Kafia menolak namun saat mendengar kalau Siva mencintainya maka Kafia pun hanya bisa terdiam Di tengah kegembiraan dia dikejutkan dengan Kafia Di sana Kafia meminta agar menemani dia bertemu dengan seorang pria Mendengar itu Siva hendak menolak namun dengan paksa Kafia menariknya pergi Di dalam bus terlihat Siva semakin gelisah karena orang yang dimaksud Kafia adalah dirinya Dengan berbagai cara dia berusaha mengelabuhi Kafia namun tetap saja tidak berhasil Akan tetapi sepertinya nasib masih berpihak untuknya karena sesaat kemudian Yogi Babu datang menghampiri Siva dan berusaha merayunya Dan kesempatan itu dia gunakan untuk berusaha melarikan diri Setelah selesai merubah penampilannya Siva menemui Kafia Dan tanpa basa-basi dia langsung bertanya kapan Kafia menerima cintanya Namun sejenak Kafia kaget tak percaya kalau Siva tahu bahwa dia telah bertunangan dan akan menikah dua bulan lagi Oleh karena itu dia pun memperingati Siva agar berhenti mengikutinya dan menelponnya Di suatu kesempatan ketika Kafia sedang makan bersama dengan Viswa dan keluarganya Tiba-tiba dia mendengar bunyi syulan Hal itu membuat Kafia menjadi tidak tenang lalu berpura-pura menjawab sebuah panggilan sambil keluar mencari sumber bunyi tersebut Namun saat melihat Siva Kafia menjadi marah dan memaksanya untuk segera menemui orang tuanya jika Siva ingin menikah dengannya Akan tetapi Siva hanya ingin berkata bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia tidak akan pernah mengganggu kehidupannya lagi Kemudian di suatu hari ketika bersama kedua sahabatnya tiba-tiba terdengar bunyi bel pintu rumah Siva lalu menuju ke sana namun terlebih dahulu dia memastikan siapa orangnya Dan seketika itu juga dia menjadi kelabakan saat tahu kalau orang itu adalah Kafia Di tengah kebingungan tiba-tiba ibunya datang dan memarahi mereka karena tidak lekas membuka pintu Nah dari sinilah Siva mulai jujur dan meminta ibunya untuk bekerja sama Awalnya sang ibu tidak mau dan berharap Siva menunjukkan siapa dirinya Melihat itu Siva tak tahu harus berbuat apa dan memilih bersembunyi Di saat ibu membuka pintu dia sejenak terpesona dengan kecantikan Kafia dan akhirnya berbohong Kalau anak perempuannya sedang mandi Setelah beberapa adegan lucu terjadi Siva datang dengan tampilan sebagai remo Ternyata Kafia meminta Siva menemani belanja sari untuk pernikahannya Awalnya Siva tidak mau namun karena paksaan dari sang ibu akhirnya Siva pun setuju Di toko visual sepertinya tidak suka dengan warna sari pilihan Kafia Karena itu dia memaksa Kafia harus melakai sari pilihannya Melihat kekecewaan terpancar di ralp wajah Kafia Siva mengikutinya Di sana dia meminta Kafia harus bisa menentukan sari mana yang dia sukai Beberapa saat kemudian Siva sangat terpesona dengan kecantikan Kafia dibalut sari berwarna merah Begitupun dengan keluarganya Namun Viswa tetap tidak setuju karena itu bukan warna kesukaannya Melihat itu Siva berkata kalau dia terlihat cantik dengan sari yang dia sukai Maka menikahlah juga dengan pria yang kamu sukai Karena dengan begitu hidupmu akan bahagia Malam hari Siva ingin pulang namun karena situasi lagi hujan Maka Kafia meminta agar nginap bersamanya Dengan sedikit keraguan karena takut identitasnya ketahuan Siva sempat menolak Namun karena terus dipaksa akhirnya Siva pun nginap disitu dan memakai pakaian milik Kafia Akan tetapi saat Kafia meminta Siva tidur dengannya Siva menolak dan memilih tidur di lantai Di saat hendak tidur Siva memperhatikan Kafia yang sepertinya sedang memikirkan seseorang Karena itu dia mengambil telepon lalu menelpon Kafia Melihat ada panggilan dari Siva Kafia ingin menerimanya namun takut pembicaraannya didengar Remo Ia lalu pergi keluar untuk menjawab panggilan tersebut Di sana Kafia bertanya mengapa Siva menelponnya lagi Siva berkata bahwa dia tidak bisa merupakannya Dan meminta agar mereka bertemu esok hari di sebuah kafe Esok hari mereka bertemu di kafe Di sana Siva langsung bertanya apakah Kafia mau menikah dengannya Namun Kafia kembali menegaskan kalau dia sudah bertunangan Dan akan menikah dua bulan lagi Karena itu dia meminta Siva membuang semua harapannya Setelah itu Kafia langsung bergegas pergi Namun Siva tetap mengikutinya dan kembali melontarkan pertanyaan yang sama Melihat betapa besarnya perjuangan Siva membuat Kafia menjadi tersentuh Karena itu dia meminta agar mereka akan membahasnya lewat telepon Sejak saat itu mereka saling membalas pesan dan menjadi dekat Bahkan mereka selalu menghabiskan waktu bersama di setiap momen Di suatu kesempatan ketika sedang asik berduaan Tiba-tiba Viswa memergoki mereka Namun Viswa hanya diam dan terus memperhatikan mereka Malam hari di tengah situasi hujan mereka ingin pulang Di dalam bus tersebut Kafia bertanya mengapa Siva mencintainya Sejenak Siva terdiam lalu berkata bahwa dia juga tak tahu alasannya Namun jujur dari hati aku sangat mencintaimu Mendengar itu Kafia semakin merasa tersentuh Dan muncullah benih-benih cinta dalam hatinya Merasa dirinya hampir terbuai dalam keromantisan Sesaat Kafia bergegas pergi Namun Siva kembali mengejar dan meraih tangannya Sambil melontarkan pertanyaan yang sama Kafia hanya diam sambil melepaskan tangannya Setelah beberapa langkah Kafia berkata Bahwa besok dia akan memberi jawabannya Ketika sampai di rumah dalam keadaan basah kuyuk Kafia dikagetkan dengan Viswa Setelah itu Viswa berkata Bahwa dia mendapat tawaran pekerjaan di London Dan harus berangkat minggu depan Karena itu pernikahan mereka akan diadakan dua hari lagi Mendengar itu Kafia kaget tak percaya dan tak tahu harus berbuat apa Kemudian esok hari sesuai dengan janjinya Mereka bertemu lagi Disana Siva berkata kalau ibunya sangat ingin tahu kapan mereka menikah Karena itu dia meminta jawaban dari Kafia Akan tetapi Kafia justru mengambil peluit hadiah ulang tahun dari Siva dan mengembalikannya Di saat itu juga Kafia berkata bahwa seharusnya mereka tidak bertemu dan menghabiskan waktu bersama Karena itu dia berharap mereka tidak bertemu lagi untuk selamanya Mendengar itu Siva semakin kebingungan lalu mengejar Kafia yang hendak pergi Dengan nada memohon Siva meminta Kafia jujur dengan apa yang sedang terjadi Namun ketika Kafia berkata kalau besok dia akan menikah membuat Siva menjadi patah hati Akan tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan melepaskan Kafia dan terus berusaha semampunya Sejak peristiwa itu Siva semakin sakit hati lalu meluapkannya dengan mabuk-mabukan Hingga di suatu kesempatan dia dikagetkan dengan panggilan dari Kafia dengan nomor HP-nya sebagai Remo Ternyata Kafia meminta agar segera menemuinya di suatu tempat Dengan segera Siva ke tempat itu dengan penampilannya sebagai Remo Dan tiba-tiba Kafia mendekat dan menangis dalam pelukannya Melihat itu Siva mulai kebingungan dan bertanya Akhirnya Kafia lalu bercerita kalau ayahnya marah dan mengusirnya dari rumah karena dia membatalkan pertunangannya dengan Viswa Dan dengan penuh keyakinan dia berkata bahwa jujur dari hati dia sangat mencintai Siva Mendengar itu Siva seolah tak percaya namun serentak bahagia karena selama ini kalimat tersebut yang dia harapkan Di tengah kebahagiaan mereka dikagetkan dengan kedatangan Viswa bersama segerombolan orang Dengan penuh amarah Viswa memaksa Kafia lekas pergi bersamanya dan tetap ingin melangsungkan pernikahan esok hari Namun karena Kafia menolak salah seorang dari mereka ingin menarik Kafia Akan tetapi dengan sigap Siva menghajar pria tersebut Dan karena ingin terlihat sebagai pahlawan Siva langsung kabur dari sana lalu merubah penampilannya Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka Setelah mereka berhasil dia lumpuhkan Siva lalu mendekati Kafia dan meminta agar Kafia menerima cintanya Namun ketika Kafia ingin menjawab Tiba-tiba telepon berdering dan ternyata Nancy sedang sekarang di rumah sakit Seketika itu juga Kafia langsung bergegas ke sana Tak lama berselang Siva juga ke rumah sakit dengan pakaian perawat Melihat Nancy dalam keadaan kritis Siva menemui gadis itu Di sana Nancy meminta janji Siva untuk melakukan trik sulap untuknya Namun Siva meminta jika Nancy sudah selesai dioperasi maka dia akan menepati janjinya Akan tetapi Siva seolah tak bisa menahan air mata Saat mendengar Nancy berkata bagaimana jika dia tidak akan pernah kembali setelah dioperasi Karena itu untuk menepati janji Siva akhirnya memenuhi permintaan Nancy Dia lalu pelan-pelan melepaskan seluruh perhiasan di wajahnya Dengan semua yang dia lihat Kafia semakin tidak percaya dan merasa telah dibohongi Akhirnya dengan sakit hati Kafia pergi dari tempat itu Namun Siva terus mengejarnya Melihat kekecewaan Kafia Siva lalu meminta maaf atas semua kebohongannya selama ini Akan tetapi ada satu hal yang perlu Kafia tahu bahwa memang dia bukanlah dari keluarga Orang kaya dan memiliki pekerjaan mapan Namun terlepas dari semua kekurangan itu Dia bisa memberikan kebahagiaan untuknya Bahkan seumur hidup dia tidak sekalipun menetes air mata meskipun saat kematian ayahnya Tetapi karena hanya mencintai Kafia dia harus seperti ini Beberapa bulan kemudian Siva kembali menelpon Kafia Namun karena masih merasa kecewa Kafia langsung mematikan panggilannya Tak lama berselang Siva datang dengan tampilan seperti seorang kakek Awalnya Kafia tidak merasa curiga Namun di tengah obrolan Tiba-tiba Kafia dibuat kaget tahu kalau orang tua yang ada di sampingnya ternyata merupakan Siva Seketika itu juga dia menjadi marah dan bergegas keluar dari bas Melihat itu Siva juga keluar dan berbohong kalau dirinya akan berado akting dengan alihabat di sebuah film Dan pernikahan mereka akan disiarkan di sebuah stasiun televisi Entah apa yang dipikirkan tiba-tiba Kafia meniup luid untuk menghentikan Siva yang hendak pergi Dan dengan sedikit menahan rasa malu Kafia meminta agar Siva segera menikahinya Dan filmnya pun berakhir Oke sekian saja alur cerita filmnya Silahkan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya Sekian dan terima kasih